Ya kembali lagi di channel Restu Media Kali ini saya akan membahas pesanan pembelian Yaitu di pembelian, pesanan pembelian Untuk pesanan pembelian ini Stok itu tidak akan langsung bertambah Karena namanya pesanan pembelian Jadi barang kita masih di pesanan Caranya bagaimana kita langsung masuk saja ke pembelian Pesanan pembelian Disini kita langsung klik tambah Untuk suppliernya jangan diisi Kalau kita isi biasanya langsung kita cari Misalkan A ini Barang tidak akan muncul Karena kita kosongkan saja dulu Lalu kita cari Misalkan A Nah ini akan muncul banyak sekali Kita coba Yang ini saja ya yang kosong Anlin Choco 250 gram Pilih Kita beli misalkan disini 50 gram Tambah lagi Yang rasa moka 250 gram Oh karena disini belum di set harganya Jadi kita lose saja Kita contohkan status saja dulu ya Lalu kita pilih suppliernya Dari mana kita pilih PT Indopood Nah disini kawan Misalkan sudah bayar Atau DP setengah Setengah harga Bisa isi di kolom titip Bisa isi di kolom titip Atau down payment ini DP Misalkan sudah DP Sekitar 100 ribu Nah disini sudah otomatis berkurang Jadi 500 ribu Kalau sudah fix Misalkan ini barangnya sudah termasuk pajak Dengan harga segini kita Include Jika belum kita exclude Kita lalu isi disini Maaf disini Pajaknya misalkan disini 10% Nah ini akan muncul Maaf 100 ini Nah ini akan sudah tuh Terkena pajak Jika sudah termasuk Kita include saja Dia akan tidak bisa di klik Jika sudah kita simpan Karena disini saya masih pakai trial Jadi akan muncul pop up seperti ini Ini bisa dihiraukan saja Kita klik silang Sudah berhasil Kita oke Disini kita pesan 50 ya Tadi anin coklat Kita lihat disini Master data Daftar item Disini masih belum Terupdate Karena masih Bersifat pesanan Bagaimana biar Kita membayarnya lagi Kita masuk ke pembelian Daftar Pembayaran Maaf Daftar pembelian Lalu kita tambah Nah disini kita isi suppliernya Tadi kita beli dari mana Kita ke PT Indopood Kita klik saja Lalu kita cari disini Nanti akan otomatis seperti ini Kalau kita tidak pakai suppliernya Dia tidak akan ada Supplier harus dipilih Ini pakai PT yang lain gitu Dia tidak akan muncul Jadi langsung Jadi langsung PT Indopood Nah ini akan muncul seperti ini Jika pesanannya 50 dan barang nyampainya Misalkan disini barang nyampainya cuma 30 Kita bisa ubah langsung Nah disini Disini sudah termasuk pajak tadi ya Lalu kita bisa bayar Kita bayar bisa langsung Atau bisa Kita bayar cuma Setengah harganya bisa Nanti akan masuk kredit Nanti hutang Tapi disini kita coba Secara cash saja Nah ini sudah Kalau kita simpan Ini kita beli 30 ya Datangnya 30 Untuk pesanan 50 Kalau sudah kita simpan Maaf nomor transaksi sudah ada Kita ubah saja transaksinya Jadi Kita simpan Transaksi berhasil Kita klik ok saja Kita tutup Kita ke master data Kita ke daftar item Kita bisa cek Maaf Ini karena masih terbuka Kita tutup dulu Master data Daftar item Disini Nah ini sudah ada Untuk update nya Jadi 30 Tadi barang 50 Jadi 30 Untuk tutorialnya Sampai sini saja Untuk pesanan pembelian Jangan lupa like Comment Subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak Ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!